Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bersama dengan sekedar info teman-teman Yuk kita bahas lagi terkait dengan tarif dasar ya Tarif dasar dari model penambangan P-Network Yang kita sama tahu itu mengalami penurunan ya teman-teman ya Jadi walaupun kemarin, kemarin kan waktu di klik ternyata belum Nah ternyata ini kan soal perbedaan waktu ya Antara 12 jam antara Indonesia dan Amerika Sehingga hari ini itu sudah mengalami penurunan Artinya gini Hari ini tarif dasar sebelum saya klik nih teman-teman ya Ini sebelum saya klik ya Tarif dasarnya itu sekitar 0,01 ya 0,01 011 sekian-sekian lagi Nah setelah di klik nanti tarif dasar penambangannya Setelah di klik ini ya penambangan ini baru nanti berubah Ya teman-teman ya sekarang saya coba klik ini Oke kemudian saya klik tambang Oke teman-teman ya jadi ini sudah saya klik dan tadi ada iklan ya Selalu kita skip saja kemudian saya klik di bagian yang ini ya teman-teman ya Nah kemudian kita coba klik kita lihat tarif dasarnya Nah lihat teman-teman ya ini tarif dasarnya sudah mengalami perubahan ya Jadi sehari ini per satu jamnya ini kalau di klik seperti ini Kalian bisa lihat ini ya Hanya 0,0095401 itu dia Ya jadi tarif dasar penambangan per satu jam kita dapatnya hanya 0,009 Ya teman-teman ya perhatikan ya Nah jadi dari yang 0,01 sekarang 0 nya sudah 2 Ya bulan depan 0 nya 3 Ya bulan berikutnya 0 nya 4 Dan ujung-ujungnya habis Kalau sudah habis berarti total supply sudah terpenuhi Kalau sudah terpenuhi berarti ya metode penambangan sudah tidak bisa lagi dilakukan dengan handphone Mungkin kita butuh menggunakan node pakai komputer dengan ya spek tingkat dewa Kurang lebih gitu Oke teman-teman dan tentu saja ketika sudah terpenuhi ya berarti sudah mendekati open my net Nah ketika open my net misalnya sudah diluncurkan sudah dirilis berarti sudah tahu harganya Nah tinggal memang pertanyaannya berapakah sebenarnya harga coin P di masa depan Ini yang mungkin masih menjadi misterius Masih menjadi misteri yang perlu kita sama-sama ketahui Ya sampai hari ini harga belum ada kelihatan Ya jadi kalau kita bicara terkait dengan keinginan secara global bahwa harga itu sesuai dengan GCV ya Atau global consensus value itu Nah di harga 314.159 dolar per satu pay Nah ini adalah keinginan semua teman-teman di seluruh dunia Tentu saja itu ada alasan yang mendasar kenapa semua kepinginnya harga seperti itu Nah mungkin ini sekedar pencerahan sedikit dari saya sebagai admin channel sekedar info ya teman-teman Tujuan diadakannya konsensus bersama ya Atau kesepakatan bersama terkait dengan harga global tersebut Salah satunya adalah Kenapa diberikan nilai tinggi terhadap satu pay Supaya teman-teman Coin Pnya tidak mudah diserok oleh para cukong ya Kalau hari ini oke lah misalnya harga ilegalnya itu ada di kisaran antara 4.000-5.000 itu harga ilegal lah ya Kalau transaksi sudah bisa dilakukan Kalau mau dicairkan juga bisa Hanya harga mungkin yang belum sesuai harapan kita Tapi bahwa P sudah laku itu sudah bisa kalian jual ya Nah seperti itu Bisa kalian jual tentu saja ke orang-orang yang Ya katakanlah misalnya yang memang orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya ya Dan ketika sudah dilakukan penjualan lalu dibayar dan itu saya sudah ada rekomendasinya Nah seperti itu teman-teman Nah kenapa kemudian harga harus 314.159 dolar per satu pay Tujuannya satu Supaya cukong tidak mudah nyerok karena harganya tinggi Supaya para pengepul tidak mudah mendapatkan P Karena ya kita sama tahu lah perjuangan untuk mengumpulkan P dari 4 tahun yang lalu Ya 4 tahun lebih ya 4 tahun setengah yang lalu Tentu saja itu sesuatu yang sangat Waduh ya kalau saya bilang itu perjuangan yang luar biasa Walaupun tidak berkeringat-keringat Ya tetapi ujian kesabaran kita benar-benar diuji Ya walaupun banyak di tengah jalan yang sudah pada berhenti Sudah pada tidak lagi lanjut, tidak nambang Nah tinggal nanti ya persoalannya Ya kalau harga P sudah benar-benar sangat tinggi Ya paling-paling menyesal gitu saja Garu-garu kepala menyesali Kenapa lah dulu tidak dilanjutkan Kenapa lah dulu tidak diteruskan Mungkin ada lah niat lagi mau nambang Eh rupanya sudah lupa password Eh mau melanjutkan lagi Sudah install aplikasinya Begitu mau login Eh nomor handphonenya sudah error Atau ya pokoknya dan lain-lain itu jadi persoalan-persoalan yang Memang tidak semua orang harus sukses Nah mudah-mudahan buat teman-teman yang masih tetap konsisten untuk Untuk tetap menambang coin P Ya saya doakan semoga aman-aman saja Tidak ada kendala, tidak ada masalah Ya P nya masih bisa Aksesnya masih bisa dibuka Ya artinya masih bisa menambang Walaupun dapatnya hanya 0,009 Per satu jam ya Jadi hanya mendapatkan 0,2 per satu hari Hanya mendapatkan 5, sekian saja Per satu bulan Ya itu kalau nambang sendiri Tapi kalau misalnya ada Ada ini ya teman-teman ya Misalnya kita itu punya Reperal mungkin lain cerita Karena sudah pasti itu agak jauh lebih banyak lah Ya kurang lebih seperti itu Nah ya teman-teman ya Jadi tarif dasar ini sudah menandakan bahwa Betapa sulitnya mendapatkan pay Dah itu saja ya Demikian informasinya teman-teman Semoga mendapatkan pencerahan Ya dan tentu saja Semoga ya harapan kita Akan semakin banyak orang menambang pay Dan ya sudah jelas akan Semakin sulit mendapatkan pay Karena total supply-nya Sudah akan segera tercapai Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kaya Rami-rami Terima kasih Terima kasih